Halo semuanya, nama aku Julai Celika. Pada kesempatan kali ini, aku akan mereview film dari segi tata artistik yang berjudul The Pursuit of Happiness. Film The Pursuit of Happiness adalah film biografi drama Amerika Serikat yang dirilis pada 15 Desember 2006 yang disutradai oleh Gabrielle Muccino. Naskah film ini ditulis oleh Steve Conrad berdasarkan buku The Pursuit of Happiness karya Chris Gardner. Seperti arti dari judulnya, film ini bermula ketika Chris Gardner menemui seseorang dan menyanyikan dua pertanyaan. Apa yang kamu lakukan dan bagaimana kamu melakukannya? Disitulah awal mula dari pengejaran kebahagiaan yang dilakukan Chris Gardner untuk anaknya. Oke, gak usah basa-basi lagi, mari kita bahas dalam segi tata artistiknya. Yang pertama ada Chris Gardner. Jika kita lihat, kebanyakan Chris ini selalu mengenakan setelan jelas lengkap ya. Ada satu hal yang menarik pada bagian di mana Chris Gardner menggunakan kaos kutang dengan luaran jaket bomber versi tahun 80-an, ditambah dengan riasan cat yang tidak beraturan menandakan kacauan yang dialami Chris pada saat itu. Selain itu juga, Chris terlihat membawa barang-barangnya manapun dia pergi, memberi kesan ketonomi yusmaan yang dialaminya pada saat itu. Selanjutnya, yang kedua ada Christopher sebagai anak dari Chris Gardner. Hampir semua bagian, Christopher terlihat selalu mengenakan jaket berwarna pudar dengan kaos bagian dalamnya dan celana jeans kebesaran dengan beberapa sebaikan abstrak menggambarkan betapa miskinnya hidup mereka saat itu. Namun, di beberapa part, Christopher terlihat mengenakan dan ngeres dengan atasan kemeja kotak-kotak yang tengah tren pada masa itu. Oke, yang selanjutnya adalah Linda, berperan sebagai istri dari Chris Gardner, ibu dari Christopher. Pada beberapa kesempatan, terlihat Linda menggunakan pakaian kerjanya, yaitu sheet dress dengan rambut yang diikat gaya haik mesiban memberikan kesan bahwa ia hanya seorang pegawai biasa dengan gaji minim. Oke, next ada Mr. Ribbon, salah satu calon nasabah Chris Gardner yang gagal didapatkannya. Pakaian dikenakannya sangat menarik perhatian saya dengan menggunakan jaket blusen, dipadukan dengan lapisan kemeja dan sweater di dalamnya, serta celana bahan dan sepatu pantofel yang mahal, menggambarkan betapa kayanya ya Mr. Ribbon saat itu. Nah, ada beberapa hal nih yang menurut aku kurang cocok. Karena menurut aku memang ada beberapa wardrobe yang pas dan sesuai dengan masanya pada tahun 80-an. Tetapi secara keseruan, justru ini agak modern dengan tampilan jas yang sama seperti masa kini. Ada salah satu peran sampingan yaitu orang gila, namun ia menggunakan dua outer trench coat berlengan dan tanpa lengan dengan dua lapisan kaos di dalamnya serta celana bahan model Relax Legit dan sepatu pantofel. Tampaknya terlalu keren ya untuk ukuran orang gila yang biasanya tampak compang-camping. Saya kurang setuju dengan tampilan ini sebenarnya. Perlu kalian ketahui, lokasi-lokasi dalam film ini hampir sama dengan kisah nyatanya nih. Contohnya pada bagian di jalan raya ini dan pada bagian rumah penginapan gratis bagi para homeless. Warna dasar yang digunakan pada film ini adalah coklat, putih, hitam, kram, dan gading ditambah dengan efek warnaan yang agak kuning seolah-olah membawa kita kepada keadaan di masa lampau. Secara keseluruhan aku memberi rating 8,5 untuk film ini. Aku amat sangat merekomendasikan film ini untuk kalian tonton bareng keluarga ataupun teman. Oke, see you in the new video. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.